Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di jaman sekarang masih bingung mau bikin ide jualan apa di rumah Yang modalnya ekonomis tapi bisa untung besar Tenang teman-teman di video kali ini aku akan membagikan resep ide jualan Dengan modal yang ekonomis cuma pakai 2 telur saja Satu resep menghasilkan 36 piece Cara membuatnya juga sangat mudah, simple, tanpa ribet, cocok untuk para teman-teman pemula Dan untuk rasanya juga dijamin sudah pasti enak ya Teksturnya super lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan Tapi sebelum lanjut ke cara membuatnya jangan lupa untuk subscribe dulu Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari Riana Rice Kitchen Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah masukkan 2 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh emulsivir disini saya menggunakan SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 6-7 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke ini dia setelah kurang lebih 7 menit saya mixer Adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Untuk konsistensi adonannya seperti ini Dia sangat lembut, halus dan soft peak Di tahap selanjutnya saya akan memasukkan 200 ml santan Disini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja ya asal tercampur rata sampai adonannya lumayan kental Oke setelah selesai, ini kurang lebih saya mixer selama 2 menit Lalu matikan mixernya Untuk selanjutnya masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang Lanjut kita mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata ya teman-teman Oke setelah kurang lebih 1 menit saya mixer Lalu matikan mixernya Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan merata Oke setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata Sekarang kita akan bagi adonannya menjadi 2 bagian sama rata Setelah adonannya terbagi 2 sama rata Untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta dark chocolate Dan untuk yang kedua saya menambahkan setengah sendok makan pasta pandan Lalu keduanya ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata Oke setelah semuanya selesai seperti ini lalu kita sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan kue talam Yang ukurannya sedang ya teman-teman Sudah saya olesi semua menggunakan margarin tipis-tipis di bagian dalamnya Lalu kita tuang sedikit demi sedikit adonan yang rasa coklat Ini kita tuang sedikit saja Jangan terlalu penuh ya Karena nanti hasilnya akan mengembang Kita tuang secukupnya saja seperti ini teman-teman Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Oke setelah selesai seperti ini sekarang siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas airnya sudah benar-benar mendidih Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat Bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu Cetakan berisi adonan ke dalam kukusan seperti ini Lakukan sampai selesai Nah setelah selesai seperti ini Lalu kita tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 8 menit Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 8 menit bisa dibuka Wow hasilnya mulus sekali ya teman-teman Mengembang sempurna Dan selanjutnya saya akan tuang adonan yang kedua Yaitu adonan yang rasa pandan Kita tuangkan secukupnya saja seperti ini Jangan terlalu penuh ya teman-teman Cukup seperti ini saja Karena nanti bolunya ini akan mengembang Nah setelah selesai Kita akan tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus lagi Selama 8 menit Tetap dengan api yang sama Setelah 8 menit bisa dibuka Wow hasilnya cantik sekali teman-teman Mengembang sempurna ya Mulus-mulus banget Sekarang siap kita angkat satu persatu Dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama Sampai selesai Nanti setelah ini kita akan langsung Keluarkan ya bolunya dari cetakan Nah sekarang saya akan mengeluarkan Bolunya dari cetakan ya teman-teman Kita tekan-tekan dulu seperti ini Lalu hentakan Nah hasilnya cantik sekali Mulus sekali ya Sangat mudah dikeluarkan dari cetakan Tidak ada yang lengket sama sekali Cantik banget Dan kita lakukan cara yang sama Sampai selesai Setelah ini kita akan dinginkan bolunya Sebelum kita topping ya Oke ini dia teman-teman Setelah semua bolunya dingin Sekarang saya akan menopingnya ya Untuk hasilnya ini benar-benar Mulus-mulus banget Cantik-cantik banget Mengembang sempurna Gembul-gembul ya Disini saya akan menopingnya Menggunakan buttercream Di bagian atas seperti ini Untuk resep buttercream Sudah ada di video sebelumnya Nanti link video saya cantumkan Di kolom deskripsi ya Nah setelah selesai Sekarang saya akan Beri message Di bagian atasnya juga Seperti ini caranya teman-teman Nah seperti ini ya Cantik sekali Dan kita lakukan cara yang sama Sampai selesai Dan taraaa Ini dia hasilnya Reset bolu kukus coklat pandan mini ekonomis Yang cocok banget dijadikan ide jualan Modelnya sangat ekonomis Cuma pakai 2 telur saja Satu resep menghasilkan 36 piece Teman-teman bisa mengemasnya Menggunakan plastik mica seperti ini ya Wow mantap sekali Nanti untuk rincian harga model Dan harga jualnya Saya cantumkan di kolom deskripsi Nah ini untuk detail bolunya teman-teman Lapisannya sangat cantik ya Coklat dan pandannya Kita lihat serat bagian dalamnya Wow seratnya sangat-sangat halus Saya akan mencobanya dulu Bismillah Wow rasanya benar-benar Enak banget teman-teman Perpaduan antara pandan dan coklatnya ini Benar-benar pas banget Ditambah dengan topping buttercream Dan mesesnya ini Dijamin rasanya tambah enak banget teman-teman Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós